Halo Assalamualaikum selamat pagi teman-teman hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan mempelajari mengenai perbedaan sebuah peralatan yang disebut dengan foto sel atau ada yang sebagian menyebutnya dengan foto sensor ataupun saking terkenalnya sering disebut dengan mereknya yaitu merek Selkon buatan Jepang ini ada foto sel foto sel yang satu ini ini adalah foto sel yang memang original buatan Jepang bisa terlihat ya foto sel buatan Jepang ada tulisannya made in Japan kedua alat ini fungsinya adalah untuk mematikan dan menyalakan lampu di rumah ataupun lampu jalan secara otomatis ya ketika siang hari foto sel akan bekerja mematikan lampu sedangkan pada malam hari ketika pencahayaan gelap dia otomatis akan menyalakan lampu di rumah ataupun lampu jalan secara otomatis ya bagi anda yang ingin mengenal teman-teman yang ingin mengenal apa perbedaan sebuah foto sel buatan Jepang yang original dengan yang tiruan maka kita akan membongkar ataupun membedahnya hari ini ya ini adalah foto sel tiruan merek oil sebetulnya mutunya ya lumayan tapi memang saya mencoba produk foto sel merek oil ini hanya bertahan hingga kurang lebih setahun setengah ya setelah itu dia rusak sedangkan kalau yang buatan Jepang ini memang dia lebih patent lebih awet ya bisa bertahun-tahun gak rusak mari kita bongkar teman-teman apa isi dan perbedaan daripada kedua foto sel ini yang pertama kita akan membongkar foto sel yang buatan Jepang teman-teman ya kita buka dulu kita lihat apakah isinya yang pertama yang pertama bisa teman-teman lihat untuk foto sel buatan Jepang ternyata isinya adalah ini ya simple sekali tapi justru mengherankan daya tahan ini cukup luar biasa cukup bagus ya jadi sebuah foto sel buatan Jepang ternyata isinya ada sebuah LDR Light Dependent Resistor LDR nya kira-kira berukuran 20 mm ataupun 2 cm kemudian terdapat sebuah terlihat itu terlihat sebuah resistor disini ini terlihat sebuah resistor atau barangkali ini elemen pemanas yang berwarna biru muda seperti sebuah elemen pemanas dan yang ketiga komponennya adalah sebuah bimetal bimetal yang dilengkapi dengan sebuah platina platina untuk on off nya jadi isi komponen utamanya cuma ada 3 satu sebuah LDR 20 mm kemudian sebuah entahkah ini resistor atau elemen pemanas soalnya saya pernah bongkar yang terdahulu ini isinya adalah sebuah elemen pemanas ya tapi kalau disini terlihat seperti sebuah resistor entahkah juga berfungsi untuk mengambil panas untuk memantik ataupun memicu men-trigger daripada bimetal ini ya karena cara kerja bimetal kan biasanya melalui panas ya untuk memutus ataupun menghentikan suatu arus listrik oke teman-teman ini isinya sebuah foto sel buatan Jepang ya sekarang kita akan membongkar foto sel buatan biasa yang tiruan nah teman-teman ini yang buatan ataupun merek powell disebut dengan foto sel tiruan kita coba bongkar apa isinya ya kebetulan yang ini sudah rusak makanya saya ganti dengan yang buatan Jepang biar dia lebih awet ya kalau kemarin saya membeli yang foto sel buatan Jepang itu harganya yang 6 ampere 135 ribu sedangkan yang 3 ampere itu saya beli online harganya 95 ribu ya kalau merek powell ini harga online nya 25 ribu sedangkan harganya kalau beli di toko biasa sekitar 35 ribu harganya yang cukup jauh ya 3 kali lipat nah teman-teman setelah kita bongkar ternyata isi sebuah foto sel tiruan itu bukan berisi peralatan LDR besar kebetulan bi-metal dan sebuah elemen pemanas atau resistor melainkan komponen elektronik seperti ini ya nah beda kan isinya ya semuanya memiliki kelebihan dan ukurangan masing-masing teman-teman tapi bagi saya yang buatan Jepang menurut saya memang kualitasnya ternyata lebih baik ya rangkaiannya lebih simple dan juga lebih baik berbeda dengan yang tiruan ini ini saya coba cuma setahun setengah sudah rusak sedangkan yang buatan Jepang bisa bertahun-tahun lebih lama mungkin ya oke teman-teman iya satu yang perlu anda ketahui teman-teman bahwa kalau foto sel yang menggunakan peralatan elektronik seperti ini jeda antara on-off atau hidup dan matinya itu biasanya kisaran 30 detik ya 20-30 detik jeda untuk hidup dan matinya berbeda kalau yang buatan Jepang ini saya sempat mengira alat ini rusak tapi rupanya dia perubahan untuk on-off antara hidup dan mati saat foto sel yang bekerja adalah kurang lebih sekitar 45 detik sampai 1 menit ya jadi jangan heran agak lama sedikit tapi justru ini yang daya tahan yang lebih baik itu teman-teman hasil pembongkaran dari foto sel kita pagi ini ya oke teman-teman sekarang pemasangan foto sel sudah selesai dilakukan ya jadi nanti tinggal kita uji coba dan kita gunakan mudah-mudahan seperti sebelum-sebelumnya memang daya tahan foto sel buatan Jepang ini bisa tahan sampai bertahun-tahun terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati